Intro Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung berhasil menangkap 4 dari 20 orang geng motor yang menganiaya warga secara membabi buta dengan menggunakan senjata tajam di kawasan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mereka tega melakukan penganiayaan karena menganggap warga tersebut yang pernah menjadi musuh menganiaya mereka dulu. Inilah detik-detik ketika petugas dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung berhasil menangkap 4 dari 20 orang oknum geng motor yang melakukan penganiayaan terhadap 7 orang warga di kawasan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Keempat tersangka ini adalah Nud Advianto, Fepiantisha, Akbar Maulana, dan Pia yang masih di bawah umur. Penganiayaan ini bermula ketika salah seorang pelaku yang tengah berkumpul dengan anggota geng motor lainnya melihat salah seorang warga yang dirasa mirip dengan musuh mereka yakni seseorang yang pernah menganiayanya dulu. Tak berpikir lama pelaku kemudian langsung mengajak anggota geng motor lainnya melakukan pengejaran dan memepet motor korban hingga terjatuh dan langsung melakukan penganiayaan. Korban kemudian lari ke sebuah warung yang terdapat banyak warga lainnya. Namun bukannya berhenti para pelaku terus mengejar sampai akhirnya para pelaku juga menganiaya warga di warung tersebut secara membabi buta menggunakan senjata tajam. Setelah ditelusuri lebih lanjut oleh petugas, para tersangka mengaku korban yang dianiaya bukan merupakan target mereka melainkan hanya warga biasa yang tengah lewat. Sebagai barang bukti petugas juga mengamankan beberapa senjata tajam yang digunakan para pelaku untuk menganiaya korban berupa sebilah celurit, samurai, golok, pisau, serta beberapa benda tumpul. Yang bersangkutan salah sasaran terhadap tersangka, kemudian terhadap korban, kemudian korban yang lari ke warung koresta Bandung dalam kurun waktu kurang dari 24 jam bisa mengamankan para pelaku perroyokan yang TKP-nya di Cicca Lengka, yang terjadi pada tanggal 5 Mei 2024, ditangkap pada tanggal 6 Mei 2024. Pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa setelah kejadian ini, kemudian korban membuat laporan ke Polsek, kemudian kerjasama antara Polsek dengan Polres mengeluarkan pencarian saksi-saksi yang ada di TKP, kemudian didapatkan informasi bahwa pelaku ini sejumlah kurang lebih 15-20 orang, kemudian teridentifikasi beberapa orang di antaranya, dan kami langsung tangkap berada di kediaman masing-masing, dan disini kami informasikan bahwa awal mula terjadinya pengeroyokan pada tanggal 5 Mei itu adalah pada saat sekelompok anak muda ini sedang berkumpul, kemudian melihat bahwa yang melintas itu merupakan orang yang pernah melakukan penganiayaan kepada salah satu tersangka, sehingga dikejar, kemudian disalip motornya, kemudian para tersangka turun dari kendaraannya dan melakukan pembacokan kepada korban. Korban lari ke warung, kemudian dikejar, kemudian tersangka melakukan pemukulan atau pembacokan membagi buta kepada lingkungan sekitarnya. Jadi hal ini merupakan salah sasaran daripada tersangka untuk melakukan penganiayaan kepada korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku kini dijerat dengan pasal 170 KUHP pasal 2 terkait penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban alami luka berat dengan ancaman hukuman 7 tahun pidana penjara.